Om Swastiastu Om Swastiastu Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi bekerjasama dengan salah satu pabrik Dupa Yang ada di Bali untuk branding Dupa Santi Dharma Chandra Jadi buat teman-teman nih kalau mau order Dupa Langsung harga pabrik bisa langsung ke Santi Kita lihat untuk pembuatannya ya Oke disini Nah jangan khawatir harganya itu sangat terjangkau Karena ini harga pabrik bukan harga langsung ke enggak Oke Kita bisa lihat aktivitas ibu-ibu yang ada disini Untuk produksi Dupanya Ayo masuk Nah Swastiastu Nah disini ibu-ibunya produksi Dupanya Jadi Santi mau promo di Youtube Santi Karena Santi pengen punya rumah di Bali Pengen punya merajan yang bagus di Bali Jadi Astungkare Mohon doanya enggak ibu biar Santi punya rumah di Bali Makanya Santi semangat untuk jualan Dupanya Jadi teman-teman kalau mau jadi reseller Atau apa jualan lagi Dupanya Itu harganya sangat murah dan cukup terjangkau Kita lihat Ayo boge sini Nah ini untuk Dupanya Jenisnya banyak banget Ini yang enggak sampai Satu kilo Ini sekitar 600 atau 300 gram Ini yang untuk yang satu kilonya Ini aku liatin Nah ini untuk yang satu kilonya Ini cukup besar banget Ini harganya cukup murah Ya Jadi Untuk harga reseller Itu kita kasih 33 ribu Ini satu kilo ya Jadi ini Dupa-Dupa harum Dupa-Dupa harum Yang kualitasnya luar biasa banget Terus kalau untuk ecer Per pack Itu 35 ribu Ini untuk yang Apa Yang Harganya Per pack Tapi nanti kalau teman-teman yang mau ini jadi reseller Itu minimal 5 pack Enggak hanya satu kilo aja sih Ukuran kecil Yang harganya mulai dari 11 ribu Boge Hati-hati jangan miring Apa Yang harganya Sekitar 11 ribu Juga ada Itu sekitar 400 gram Nanti kita bisa cek langsung Untuk stok-stok Dupanya Ya Nah Untuk kita lihat disini Ini Dupa hijaunya Jadi ini cukup wangi banget Karena memang nanti konsentrasi Untuk penjualan Dupa Yang wangi Jadi buat teman-teman Kalau mau Apa Harseller Misal di Lombok Di Kalimantan Atau di mana Di Jakarta Di Jawa Karena hari ini Santi kirim ke Mojokerto Terus kirim lagi ke Lamongan Terus kirim lagi di Lombok Sama Malang Itu sudah Apa Banyak yang pesan juga Jadi buat teman-teman Nanti kita bisa support Untuk Mencari rejeki di Jalan Dharma Jadi Daripada Apa Media sosial buat galau Mending kita buat jualan Jadi nanti bisa langsung Untuk harga pabriknya Setelah ini Santi mau cek Untuk stok-stok Dupanya Dan Santi kasih Pricelis harganya Nanti langsung bisa chat Ke Santi ya Di 0822 305 999 0 Baiklah Nanti kita lanjut Untuk cek stok dupanya Terima kasih Matur Suksma Nanti kita cek Untuk stok-stok dupanya Kita bisa masuk ya Tadi kan ke pabriknya langsung nih Nah ini Ada jenis-jenis dupa Seperti ini juga Boleh Seperti ini Nanti list harganya Pesan aja Ke Santi ya Lanjut Sini Nah kalau disini Harganya Ini udah cukup banyak Ini cuma berapa sih Cuma 11 ribu aja Tapi nanti kalau untuk harga Nah disini juga Untuk dupa Ini Ada Dupa Cendana Sydney Juga ada Govinda Terus kalau mau banyak Untuk stok di Pura Atau apa Untuk sembahyang Bisa ini juga Bisa Ini udah cukup wangi banget Ya Harga dengan price segitu Kiloan lagi Nah disini ya Jadi kalau untuk buat gift Juga ada Jadi kalau teman-teman Mau kado Atau apa Hampers Dupa Nanti bisa order di Santi Untuk seperti ini Ya Nanti itu bisa Ready Banyak kali stok dupanya Terus Santi juga jualan Dupa yang seperti ini Jadi teman-teman mau dupa apa Dupa apa Atau Apa kardusan Atau Belinya Puluhan kilo Bisa langsung Oke Terima kasih Santi semangat untuk berusaha disini Dan teman-teman juga yang lain Karena Santi juga Ngajarin anak-anak di Fable Terus anak-anak yang Apa Remaja-remaja Turun-turuni di Pura Entah di Malang Di Lombok Bok Aku ajarin jualan dong Yaudah kita cari rejeki di jalur yang baik Santi menyediakan dupa Nanti kalian jual lagi Dengan press yang bisa Kalian apa Untuk jual kembali Yang bermanfaat Yang penting harga tetap terjangkau Ke masyarakat Dan buat teman-teman yang mau order dupa Jangan lupa Langsung chat Santi Semoga menjadi semangat kita Oke terima kasih Nanti Santi mau ada liputan di Giyanyar Bali Terima kasih Suksmu Om Swastiastu Kembali lagi di channel Santi Sampai Ini Santi berada di Renon Denpasar Bali Nah disini Santi mau meneruskan video Yang kemarin Santi Pasca Cengliwon Mengikuti kegiatan Dari Ratu Pedande Untuk Odalan Di Gryek Lungkung Terus di Gryek Giyanyar juga Jadi Santi menambah ilmu Dan wawasan Ketika mengikuti Kegiatan Ratu Pedande Atau Sulinggir Nah setelah itu Santi juga Cek Untuk pabrik dupa Yang ada di Bali Yang kerjasama dengan brand Santi Dharma Chandra Jadi buat teman-teman Kalau mau order dupa Untuk jenis-jenis dupa Dan untuk apa Keperluan-keperluan Sembayang dupa Nanti bisa order Melalui Santi Yang penting kita semangat Yang penting kita tetap Untuk apa ya Sali menguatkan Sesama umat sedarma Nah disini Santi mengulas Tentang beberapa Seloka Terus beberapa Tentang sejarah Tarik berang merah Nusantara juga Terus bagaimana sih Kita menyikapi Tentang kehidupan ini Yang selalu Everyday itu Learning Learning for understanding Jadi Belajar untuk memahami Untuk mengerti Dan menerima Tentang kehidupan ini Seperti itu Nah disini Santi itu Tentang Bineka Tunggal Ika Karena pas waktu Santi Belajar tentang Konsem Bineka Tunggal Ika Itu Ada sejarah Kaitannya Tentang agama Hindu Jadi Santi ini Berandai-andai Kapan ya Indonesia punya Pemimpin dari agama Hindu Yang namanya Dream mimpi Kan gak ada yang salah Jadi karena Santi semangat Melihat potensi-potensi Anak muda Di generasi Hindu Penuh Apa Bakti kepada leluhur Kepada orang tua Kepada Nusantara Itu luar biasa Jadi ya Dream kapan ya Apa Umat Hindu Bisa Mempunyai pemimpin Yang memimpin negeri ini Iver Santi gak Membandingkan dengan agama lain Semua agama baik Toleransi Semua agama juga Mengajarkan hal baik Cuma kan Santi Menarik benang merah Tentang sejarah Nusantara ini Seperti itu Nah istilah Bineka Tunggal Ika ini Diambil dari Kitab Sutasoma Ya Dari Emputan Tular Di abad 14 Nah semboyan Bineka Tunggal Ika Ini berasal dari Bahasa Jawa kuno Yang diimplementasikan Di Aksara Jawa Atau Bali Karena Untuk Aksara Jawa Atau Bali Itu hampir sama Kayak Honacaraka Atau bacanya itu Honocoroko Doto Sowolo Terus gitu Cuma Perbedaannya Aksara Bali Sama Aksara Jawa Itu di Apa Pola tulisannya Saja sih Sama akhirannya itu Memang ada perbedaan sedikit Tapi even Semuanya juga Sama kok Nah setelah itu Ini untuk Kutipannya Dari Petikan Pupu 139 Bait 5 Di kitab Sutap Soma Yang Berbunyi Ruaneka Datu Winus Budawiswa Bineki Rakwa Ring Apan Kenap Parwanosan Mangkaning Jihadwa Kalawan Siwat Tatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika Nah ini untuk Artinya Konon Antara Ajaran Buddha Dan Hindu Berbeda Namun Kapan Tuhan Dapat Dibagi-bagi Sebab Kebenaran Jika Jina Dan Siwa Adalah Tunggal Berbeda Itu Tapi Satu Jualah Nah itu Adalah Konsep Bineka Tunggal Ika Yang menjadi Pondasi Landasan Apa Dasar Negara Kita Negara Pancasila Berbeda-beda Namun Tetap Satu Jual Jadi Seperti Itu Jadi kita Belajar nih Sejarah Tentang Indonesia Asal-usulnya Seperti Apa Seperti Itu kan Gak Apa-apa Kita Saling Belajar Karena Itu Mengingatkan Jati Diri Kita Entah Perbedaan Agama Perbedaan Suku Perbedaan Budaya Perbedaan Pendapat Jangan Sampai Itu Menjadi Hal-hal Yang Diperdebatkan Diberantemin Terus Hal-hal Yang Menjadi Permusuhan Gak Perlu Seperti Itu Kita Tetap Saling Mengerti Saling Memahami Antara Sesama Umat Manusia Dan Warga Negara Indonesia Nah Karena Tadi Sudah Untuk Apa Obrolan-obrolan Dreamingnya Santi Semoga Para generasi Umat Hindu Khususnya Itu bisa menjadi Contoh Umat-umat Lain Ketika Kita Mencintai Negara Kita Sendiri Jadi Mencintai Nusantara Menjaga Sejarah Kita Menjaga Jati Diri Kita Jangan Sampai Indonesia Ini Kehilangan Jati Diri Kehilangan Asal Usulnya Lupa Hanya Sebatas Bhinneka Tunggal Ika Takutnya Cuma Sebatas Slogan 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 Saja Jangan Seperti Itu Jadi Kita Bisa Implementasikan Karena Itu Warisan Dari Leluhur Kita Nah Disini Santi Juga Menjelaskan Bahwasannya Agama Hindu Agama Yang Moderat Yaitu Karena Agama Yang Moderat Itu Agama Yang Bertoleransi Sekali Karena Santi Nanti Akan Mengutip Dari Slogan Slogan Begawa Kita Tapi Realitanya Kita Masih Banyak Melihat Perilaku Perilaku Oknum Dimanapun Di Daerah Manapun Atau Apa Masih Aja Mempermasalahkan Perdebatan Agama Kekerasan Terus Saling Ada Persekusi Terus Hak Untuk Beribadah Pembangunan Agama Pembangunan Rumah Ibadah Juga Masih Diperdebatkan Ini Itu Bahwasannya Jangan Sampai Kita Belajar Agama Itu Menjadikan Perilaku Yang Tidak Baik Karena Kita Ketika Semakin Belajar Agama Agama Apapun Itu Kita Harus Mewakili Dari Sikap Tuhan Yang Olas Asih Yang Saling Mencintai Yang Saling Memahami Bertoleransi Saling Mengerti Saling Support It's Other Jadi Seperti Itu Itu Yang Santi Pelajari Ketika Melihat Fenomena Di Masyarakat Masih Ada Gini Jangan Sampai Mengatas Namakan Agama Tapi Menyakiti Seperti Itu Jadi Kenapa Mengatur Mengaturkan Apapun Yang Yang Penting Ketika Kita Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Itu Pasti Akan Diterima Tuhan Dan Yang Dibaca Perilaku Adalah Yang Dibaca Perilaku Adalah Sikap Kita Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Manusia Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Lingkungan Dan Berinteraksi Dengan Tuhan Jadi Sudah Dijelaskan Di Konsep Hindu Yaitu Trihita Karana Terus Santi Mengutip Lagi Begawa Gita Adanya Sloka 7.21 Yaitu Apapun Bentuk Kepercayaan Yang Ingin Dipeluk Oleh Penganut Agama Aku Perlakukan Kepercayaan Mereka Sama Supaya Tetap Teguh Dan Sejahtera Nah Disini Hindu Bersifat Universal Terbukti Di Indonesia Apalagi Di Indonesia Antara Hindu Bali Hindu Jawa Hindu Kalimanta Hindu Sulawesi Hindu Sumatra Itu beda-beda Untuk tata cara Upakaranya Tata cara Persembahannya Terus tata cara Mungkin mantra-mantranya Juga beda Ada yang mantra Jawa Bahasa Jawa Atau mantra apapun Itu Jadi Mengajarkan Bahwasannya Hindu itu Benar-benar Bersifat Universal Bentar Karena ada sponsor Dulu Biar lewat dulu Nanti dipotong Ya Untuk editannya Sebentar Ada sponsor Nanti kita edit Nah disini Santi menjelaskan lagi Bahwasannya Hindu Sudah mengajarkan Universal Terhadap Kita Ketika Sembayang Itu Hindu dari Jawa Hindu dari Bali Hindu dari Mana Kalimantan Sulawesi Sumatra Tata cara Sembayangnya beda Tata cara Sesembahannya beda Mungkin mantra-nya Juga beda Tapi itu Tapi itu Itu adalah Sebuah Kreatifitas Sebuah Wujud Syukur Kita Ketika 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 Mempersembahkan Diri Kita Untuk Kidasang Yang Widiwasa Kepada Leluhur Kita Untuk Tujuannya Sama Untuk Berbakti Di Jalan Dharma Seperti itu Nah Disini Di Bali Juga Santi Belajar Bahwasannya Di Bali Itu Ada Desa Kalapatra Jadi Perbedaan Entah Banten Seperti Apa Entah Tata cara Upakaranya Mereka Mempunyai Pakem Sendiri Setiap Desa Dan Itu Sudah Menjadi Simbolis Bahwasannya Hindu itu Universal Karena Ada Yang Bentuknya Canang Kotak Canang Bulet Canang Daun Pisang Atau Apapun Itu Yang Gak Masalah Jadi Itu Karena Sesembahan Apa Yang Kita Sembahkan Itu Dari Kreativitas Kita Bukan Langsung Pakem Seperti Ini Kalau Gak Seperti Ini Salah Gak Seperti Itu Jadi Dari Hindu Kita Sudah Bisa Belajar Arti Toleransi Bisa Menjadi Sikap Kreativitas Kita Itu Sangat Membaca Ada Tulisan Dari Sikrisna Memberitahukan Di Dunia Ini Ada Banyak Agama Semua Kehendak Tuhan Cara Pujian Cara Sembah Yang Jadi Gak Perlu Kita Memperdebatkan Agama Ini Yang Paling Benar Agama Ini Paling Salah Jadi Karena Agama Itu Rasa Rasa Kita Untuk Ke Ida Sang Yang Widewasa Atau Tuhan Yang Maha Esa Jadi Kalau Santi Kenapa Kamu Agama Hindu Karena Santi Memang Cocoknya Di Agama Hindu Kalau Kalian Cocoknya Di Agama Buddha Muslim Atau Kristen Gak Apa Yang Penting Ketika Kita Berinteraksi Sesama Manusia Itu Kita Menunjukkan Sikap Yang Welas Asi Yang Toleransi Oke Jadi Sangat Seru Sih Santi Kalau Belajar Begawa Gita Atau Seloka Untuk Menunjukkan Bagaimana Kita Untuk Tetap Semangat Menjalani Hidup Semangat Untuk Berbakti Kepada Ida Sang Yang Widewasa Seru Kalau Untuk Belajar Seloka Seperti Itu Nah Disini Juga Santi Yang Lebih Perlu Bahwasanya Hindu Itu Mengajarkan Agar Tidak Radikal Agar Tidak Membuat Gaduh Di Negara Ini Karena Kita Sudah Diajarkan Untuk Konsep Dharma Negara Dan Dharma Agama Dan Itu Dijelaskan Dan Di Implementasikan Di Kehidupan Kita Sehari Hari Jadi Apa Dharma Itu Apa Dharma Negara Itu Dharma Negara Itu Adalah Kita Sebagai Warga Negara Wajib Menjaga Membela Dan Menjunjung Tinggi Kehormatan Negara Mengisi Kemerdekaan Dan Selalu Mengingat Jasa Pahlawan Kita Seperti Itu Nah Disini Juga Dharma Negara Sama Dharma Sponsornya Banyak Kali Sebentar Sebentar Nanti Dikat Cut Aja Kalau Yang R Sudah Nah Disini Sudah Nah Disini Umat Hindu Diajarkan Bahwasannya Dharma Negara Sama Dharma Agama Itu Harus Benar Berdampingan Harus Dijalankan Secara Bersamaan Apa sih Dharma Dharma Agama Agama Dalam Memantapkan Untuk Serada Bakti Kita Kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwase Seperti Itu Jadi Buat Umat Hindu Karena Kita Sendiri Realita Aja Kita Minoritas Di Negara Indonesia Jadi Kita Harus Memberikan Contoh Yang Baik Kepada Umat Umat Lain Kepada Masyarakat Lain Bahwasannya Kita Memiliki Dharma Negara Dan Dharma Agama Yang Bisa Dijadikan Contoh Kepada Umat Sedarma Atau Masyarakat Seperti itu Nah Disini Nanti Mau melanjutkan Bahwasannya Di Hindu Itu Ada Ajaran Bahwasannya Ada Ajaran Ahimsa Apa sih Ahimsa Itu A itu Artinya Tidak Terus Himsa Itu Artinya Menyakiti Atau Itu Diajarkan Bahwasannya Tidak Boleh Menyakiti Tidak Boleh Membunyai Sesama Jadi Kita Tidak Boleh Memilihan Untuk Menyakiti Diri Sendiri Tidak Boleh Menyakiti Kepada Orang Lain Tidak Boleh Menyakiti Kepada Siapapun Kepada Hal-hal Di Sekitar Kita Tidak Boleh Menyakiti Semesta Atau Tidak Boleh Menyakiti Sesama Ciptaan Tuhan Yang Maha Nah Disini Santi Ulangi Lagi Tentang Konsep Dharma Agama Sama Dharma Negara Kita Tahu Bawasannya Konsep Dharma Negara Adalah Kita Sebagai Warga Negara Wajib Membela Menjaga Dan Memberikan Rasa Kedamaian Rasa Bakti Kita Kepada Pemerintah Kepada Negara Indonesia Tidak Boleh Bertengkar Tidak Boleh Menjadi Apa Ya Menciptakan Kekacauan Kita Di Hindu Tidak Diajarkan Seperti Itu Karena Kita Menjadi Nilai Perjuangan Leluhur Kita Atau Palawan Di Indonesia Sama Ketika Kita Menjalan Dharma Agama Yaitu Meningkatkan Tuhan Yang Mahasa Bahwasanya Kita Harus Menimplementasikan Nilai Nilai Leluhur Kita Pancasrada Kita Terhadap Di Kehidupan Sehari Hari Maka Dari Itu Semoga Umat Hindu Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Masyarakat Bagi Umat Sedharma Terus Bagi Apa Siapapun Yang melihat Kita Itu Kita Bisa Dijadikan Contoh Jadi Umat Hindu Itu Sebagai Inspirasi Yang Ketika Kita Di Masyarakat Pada Umumnya Dan Di Negara Ini Seperti Itu Karena Kita Harus Berdampingan Kepada Konsep Ajaran Dharma Ajaran Luhur Kita Untuk Bermasyarakat Nah Disini Juga Hindu Diajarkan Bahwasanya Ada Ahimsa Jadi Ahimsa Itu Apa Si A Itu Artinya Tidak Terus Himsa Itu Menyakiti Atau Membunuh Arti Bahwasanya Di Hindu Itu Tidak Diajari Tidak Untuk Menyakiti Dan Tidak Membunuh Jadi Kita Tidak Boleh Menyakiti Diri Sendiri Tidak Boleh Menyakiti Lingkungan Tidak Boleh Menyakiti Sesama Dan Kita Bisa Konsep Menjaga Itu Kita Berpegang Terhadap Alam Semesta Jadi Benar-benar Umat Hindu Itu Sebagai Contoh Yang Welas Asi Yang Lembut Hatinya Yang Bisa Dijadikan Contoh Ketika Kita Menerapkan Toleransi Di Antara Umat Beragama Karena Kita Tidak Diajarkan Untuk Hal-hal Yang Negatif Karena Kita Selalu Menjaga Dengan Rasa Cinta Dengan Kelembutan Seperti Itu Dan Konsep Ahimsa Ini Sebagai Perlindungan Diri Atau Menjaga Martabah Diri Sebagai Manusia Punya Pride Sendiri Oh Ya Kalau Kita Bisa Menjaga Perasaan Orang Lain Ketika Kita Tidak Menyakiti Lisan Kita Tidak Gampang Mencelak Perilaku Kita Tidak Gampang Memukur Tidak Menyakiti Sesama Bahwasannya Kita Sudah Menerapkan Ajaran Ahimsa Yang Luar Biasa Nah Disini Di Hindu Juga Tidak Diajarin Diskriminasi Karena Santi Mengutip Begawa Gita Aku Bersikap Sama Kepada Semua Makhluk Tidak Ada Yang Aku Benci Tidak Ada Yang Aku Kasihi Akan Tetapi Mereka Yang Memujaku Dengan Rasa Bakti Maka Dia Akan Selalu Bersamaku Dan Aku Ada Pada Dirinya Maka Dari Itu Tuhan Tidak Tidak Membedakan Agama Apa Suku Apa Suku Atau Tidak Membedakan Ini Bantannya Yang Paling Gede Yang Paling Disayang Terus Yang Cuma Sembahan Bunga Doang Gak Disayang Tuhan Gak Seperti itu Konsepnya Jadi Kita Kita Benar Benar Tetap Disayang Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase Bawasanya Apapun Yang Kita Sembahkan Asalkan Kita Tulus Ikhlas Dan Berbakti Itu Pasti Akan Selalu Dalam Lindungan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase Jadi Karena Agama Hindu Misalnya Hindu Bali Seperti Ini Hindu Jawa Seperti Ini Hindu Kalimantan Seperti Ini Hindu Sumatera Seperti Ini Mereka Dengan Banten Kreativitas Masing-masing Sesembahan Dengan Kreativitas Masing-masing Mungkin Mantranya Berbeda Atau Apa Karena Perbedaan Perbedaan Itu Bukan Sebagai Untuk Pemecah Belah Agama Hindu Sendiri Tapi Sebagai Wujud Kreativitas Wujud Warna Wujud Rasa Syukur Kita Setiap Daerah Itu Mempunyai Keunikan Sendiri Mempunyai Ciri Khas Sendiri Yang Akan Menjadi Cukup Unik Dan Cukup Seru Kalau Dilihat Itu Jadi Hindu Ternyata Di Hindu Bali Seperti Ini Hindu Jawa Seperti Ini Hindu Kalimantan Seperti Ini Hindu Sulawesi Seperti Banyak Warna Yang Memang Sesuai Hati Sesuai Dengan Budaya Sesuai Dengan Nilai Ajaran Leluhur Di Daerah Masing-masing Dan Di Bali Sendiri Itu Ada Desa Kalepatre Jadi Setiap Desa Itu Mungkin Membantannya Beda Terus Upakaranya Tatanannya Juga Beda Atau Apapun Itu Bukan Berarti Itu Sebagai Dasar Untuk Permusuhan Debat Ini Itu Enggak Tapi Itu Sebagai Ciri khas Setiap Desa Atau Setiap Daerah Jadi Seru Santi Lihatnya Itu Bukan Berarti Ketika Kamu Canangnya Bulat Terus Ada Canangnya Kotak Terus Canangnya Daun Pisang Kamu Salah Ini Yang Paling Benar Gak Seperti Itu Semuanya Apapun Yang Dilakukan Dengan Hati Dengan Rasa Bakti Tulus Itu Kita Sudah Memiliki Tempat Bahwasannya Hati Kita Sudah Ada Tuhan Ida Sang Yang Widi Waseng Seperti Itu Jadi Hari Ini Seperti Obrolan Santai Santai Hanya Sebagai Konsep Anak Negeri Bahwasannya Pengen Sebagai Umat Hindu Sebagai Inspirasi Bagi Masyarakat Indonesia Bagi Negara Ini Gak Gak Ada Salahnya Kalau Santai Punya Impian Bawasannya Ngapan Umat Hindu Ini Bisa Memimpin Negeri Ini Karena Dari Santai Belajar Kitab-kitab Yang Tadi Kitab Sutasoma Kitab Putatular Bawasannya Landasan Negara Kita Ini Juga Dari Sejarah Agama Hindu Bukan Berarti Santai Membandingkan Agama Lain Ya Enggak Karena Agama Lain Juga Bagus Sesuai Dengan Kepercayaan Masing-masing Kenapa Santai Beragama Hindu Ya Karena Mungkin Santai Cocok Di Agama Hindu Jadi Santai Dengan Agama Hindu Bisa Dekat Dengan Leluhur Lebih Senang Belajar Lebih Banyak Hal Yang Santai Ikutin Kegiatannya Seperti Itu Jadi Konsep Ajaran Leluhur Santai Harap Suatu Saat Kita Sebagai Umat Hindu Menjadi Inspirasi Bagi Generasi Muda Untuk Menjadi Pondasi Atau Landasan Yang Cukup Buat Menjadi Nusantara Yang Kuat Karena Kita Umat Hindu Menjadi Sosok Tangguh Untuk Menjaga Jati Diri Di Negara Kita Jadi Umat Hindu Harus Menjerminkan Sikap Toleransi Sikap Saling Memahami Sikap Menerapkan Ahimsa Menciptakan Apa Menerapkan Dharma Bakti Kepada Dharma Negara Agama Lakukan Di Kepala Kita Badan Kita Sikap Perilaku Kita Lisan Kita Seperti Itu Jadi Kita Bisa Menjadi Contoh Yang Luar Biasa Ya Seperti Itu Terus Santi Punya Pengalaman Pas Waktu Santi Ngisi Diundang Kegiatan Di MPR Di Jakarta Waktu Itu Santi Sempat Untuk Menjadi Pembuka Pembicara Jadi Santi Om Swastiastu Santi Ucapkan Seperti Om Awigna Mastu Namu Terus Berdoa Sesuai Agama Hindu Di Jakarta Di MPR Meskipun Di Dalam Sana Itu Banyak Umat Agama Lain Yang Gak Apa Santi Bangga I'm Pried With my Religion Dengan Agama Hindu Santi Terus Santi Juga Bermimpi Namanya Mimpi Kita Gak Salah Suatu Saat Generasi Muda Hindu Bisa Menjadi Pemimpin Negara Ini Jadi Bisa Menjadi Tombak Sejarah Apa Leluhur Kita Untuk Menjaga Jati Diri Terus Apalagi Menjadi Semangat Bahwasannya Kita Tidak Perlu Malu Dengan Ajaran Leluhur Kita Terus Banyak Hal Yang Bisa Dipelajari Yang penting Itu Saling Menjaga Saling Meninspirasikan Enak Seru Kalau Ada Rapat Ada Canang Cantik Ada Dupa Ada Segehan Di Luar Jadi Kalau Para Buta Kala Itu Enggak Mengganggu Wakil Rakyat Wakil Rakyat Ketika Bekerja Untuk Negara Seru Kan Jadi Biar Wakil Rakyat Konsentrasi Tetap Semangat Tidak Diganggu Buta Kale Di Dalam Ruangan Bau Dupa Untuk Relaksasi Terus Lebih Harum Ruangannya Namanya Santi Ini Cuma Sebenarnya Obrolan Santai Obrolan Santai Dalam Artian Ya Gak Apa Banyak Hal Yang Santi Diterapkan Karena Ketika Menyampaikan Hal ini Enggak Enggak Perlu Takut Enggak Kok Orang Santi Sebagai Wujud Santi Tadi Untuk Mencintai Negara Ini Semua Santi Teman-teman Santi Yang Nasrani Yang Islam Yang Buddha Yang Katolik Semuanya Santi Sayang Santi Rangkul Yang penting Kita Tetap Ketika Berinteraksi Kita Saling Menghormati Saling Menghargai Setiap Orang Mempunyai Mimpi 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 Santi Semoga Kita Bisa Menciptakan Generasi Anak-anak Kita Generasi Muda Kita Keluarga Kita Masyarakat Kita Umat Kita Untuk Bisa Menjadi Contoh Umat Hindu Yang Baik Dengan Menerapkan Floka-floka Begawal Kita Menerapkan Ajaran-ajaran Trihita Karana Meningkatkan Serada Bakti Dengan Dharma Agama Meningkatkan Kecintaan Kita Terhadap Nusantara Dan Negara Dengan Dharma Negara Terus Pasti Keren Terima kasih Sudah Menonton Di channel Youtube Santi Dharma Chandra Jangan Lupa Untuk Tetap Subscribe Tetap Tonton Santi Yang Masih Minim Ilmu Jadi Pengen Menyampaikan Banyak Hal Seperti Itu Terima Kasih Buat Pemirsa Santi Dharma Chandra Semoga Teman Teman Di seluruh Bagian Manapun Di daerah Manapun Sehat Selalu Rejeki Lancar Dan tetap Semangat Oke Mari kita Tutup dengan Para Mas Santi Om Santi 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 Om